Kita ikuti informasi selanjutnya saudara perkembangan budaya subut asal Indonesia di Kolombia cukup baik. Bahkan saat ini Kolombia menjadi negara kedua setelah Indonesia yang pengikut subutnya paling banyak. Berikut laporan rekan kami Syahid Muslim Henki Komawal dan juga Yosef Iskandaragung dari Kolombia. Subut atau singkatan dari Susila Budhidharma adalah budaya spiritual asal Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Subuh pada 1 Februari 1947. Saat ini pengikut subut ada di lebih 80 negara. Ternyata Kolombia merupakan rumah terbesar kedua bagi masyarakat subut setelah Indonesia dengan 800 lebih pengikutnya. Pusat Kepudayaan Subut Internasional Kolombia berada di kota Armenia Provinsi Kuindio yang terletak di area seluas 6,7 hektare yang terdapat lebih dari 33 rumah berarsitektur Jawa dan dihuni seluruh pengikut subut. Subut masuk di Kolombia pada 6 Oktober 1962 atau 18 tahun sebelum kedua pemerintah Indonesia dan Kolombia membuka hubungan diplomatik pada 15 September 1980. Kalau kita observasi ada kurang lebih 800 orang Kolombia yang menganut subut ini dan menjadikan Kolombia sebagai negara dengan pengaruh subut terbesar di dunia setelah Indonesia. Dan uniknya, saya juga beratau, ternyata pengaruh subut Kolombia ini menggunakan nama baptis Jawa Islam seperti Sahlan, Hamid, kemudian Halim, Rusdi, dan lain-lain. Jadi mirip sama nama-nama Islam Jawa itu. Menarik sekali dan mereka juga senang atau ingin belajar lebih banyak bahasa Indonesia. Nama Jawa yang disematkan warga Kolombia atas pemberian Muhammad Subuh atau yang lebih dikenal oleh mereka dengan sebutan Bapak. Tentunya ada harapan kebaikan melalui doa yang ada dalam nama tersebut. Jadi salah satu alasan kenapa mereka menerima nama Jawa itu dikarenakan menurut Bapak, nama yang diberikan waktu kita lahir itu selalu diberikan dengan nama dari kakek nenek moyang. Tapi Bapak pernah bilang kepada mereka bahwa nama itu yang dikasih dari orang tua kita penuh dengan karma. Jadi dengan adanya baptisan baru, tidak ada karma dari nenek moyang. Itu membuat mereka bersih. Sewaktu masih hidup, Bapak itu memberi nama baptis Jawa kepada seluruh pengikut Subuh sebelum dia meninggal dunia. Dan sekarang yang membuatkan baptisan nama Jawa itu adalah Ibu Rahayu, anaknya Bapak. Dalam perkembangannya, budaya spiritual Subuh di Kolombia mudah diterima kalangan milenial. Sebagai generasi kedua, mereka menerima budaya asal Indonesia ini lebih rasional karena memang bisa diterima semua agama. Alih-alih meninggalkan ajaran agama yang terjadi justru lebih memperdalamnya. Tidak akan meninggalkan agamanya, dia adalah penganut Islam. Dari masih lahir, dia diajalnya Islam oleh orang tuanya, orang mamahnya. Jadi dia tidak akan meninggalkan, dikarenakan Subuh itu menerima semua agama dan memperkuat agama. Jadi dia tidak akan meninggalkan itu. Dalam bersosialisasi dengan komunitas di luar Subuh, mereka tidak mendapat hambatan. Sebaliknya malah mempopulerkan untuk generasi milenial. Terutama ketika menjelaskan rasionalitas ritual yang diajarkan pendiri Subuh. Untuk berkomunikasi, sewaktunya bercerita tentang Subuh ini, teman-teman amat sangat terbuka, open mind ya. Selalu ingin tahu lagi, ingin tahu lagi apa sih sebenarnya Subuh itu. Jadi tidak ada hambatan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Respon terbesar dari masyarakat Kolombia terhadap budaya Subuh, yakni dengan diselenggarakannya Kongres Pemuda Subuh di sekawasan Amerika pada 4 sampai 6 Januari 2019 di kota Armenia Provinsi Kuindio. Melalui Kongres Pemuda Subuh itu, KBRI Bogota menidaklanjuti dengan menawarkan belajar bahasa Indonesia secara online, belajar membuat batik, serta mengenalkan lebih banyak budaya lainnya yang berasal dari Indonesia. Secara langsung, pengikut Subuh menyatakan ingin mengunjungi Indonesia untuk napak tilas perjalanan Muhammad Subuh, pendiri Subuh kelahiran Semarang 22 Juni 1901, serta mengunjungi Pusat Kebudayaan Subuh Indonesia di Kalimantan Tengah. Diharapkan kedepannya pemangku kepentingan di Indonesia dapat memberikan perhatian dan dukungan yang lebih besar dan konkret agar masyarakat Subuh generasi kedua, khususnya yang berada di Kolombia, semakin bergairah memiliki koneksi budaya dengan Indonesia. Diakini melalui langkah ini akan menjadi aset soft diplomasi yang lebih efektif dibandingkan melalui pendekatan politik, ekonomi, dan cara lainnya. Ya saudara, usai jeda kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah bersama, klik Indonesia pagi. Terima kasih.